Kim Jong-kyung sampai ke bantal, pemain Pink Spider sebuah tak percaya, Spike Petir Mega tak bisa diatasi Kim Jong-kyung. Red Sparks menata peluang untuk melangkah ke final Liga Volley Korea 2023-2024. Guna mencapai laga puncak tersebut, Red Sparks dituntut memenangkan pertandingan semifinal playoff kontra Pink Spiders. Kesempatan pertama Red Sparks untuk meraih kemenangan di laga semifinal terjadi saat melawan Pink Spiders hari ini. Jika menang, hasil itu akan jadi modal Red Sparks saat bertindik sebagai tuan rumah. Pada 24 Maret 2024 mendatang di Jong-kyung, Nasiub, Daejeon. Skenario terbaik bagi Pink Spiders maupun Red Sparks adalah memperoleh kemenangan dalam dua lag beruntun semifinal playoff Liga Volley Korea Selatan 2023-2024. Sebab hasil itu akan membuat tim langsung lolos ke final melawan Hyundai Hill State. Laga playoff terjadi di mana Red Sparks menghadapi Pink Spiders dan di laga awal Red Sparks bertamu di kandang Pink Spiders yang terkenal angker untuk lawannya. Meski tanpa Red Sparks bermain pincang karena Lee So-Hyung belum terlihat sembuh, namun Ko He-Chin mampu meramu permainan terbaiknya dengan menempatkan Park K-Min untuk menggantikan posisi sang kapten. Laga yang penuh gengsi ini membuat bintang-bintang bertemu. Dia dan Mega yang sedari awal sudah terlihat langsung menggila di set pertama. Dan rivalitas Kim Yongkyung dan Megawati kembali terjadi. Terlihat emosi, Kim Yongkyung menggebu-gebu saat bampu memasukkan angka. Kedua pemain saling mengalahkan dan membuat malu satu sama lain. Namun yang membuat menarik di sini, Red Sparks mampu bermain cukup solid untuk bisa meredam serangan Pink Spiders di set pertama. Walau pertahanan rapuh pada Red Sparks karena tak ada sosok kapten, membuat Megawati ekstra bekerja keras dan semua pemain mencoba bermain cukup taktis untuk melakukan pertahanan. Pasalnya hanya Spike Megatron yang efektif untuk Red Sparks. Hasilnya benar saja di papak pertama, poin yang dicetak Mega berhasil menjadi kemenangan Red Sparks. Bahkan Spike keras Megatron membuat Sang Kim Yongkyung terpentam. Dan inilah awal mula emosi Kim Yongkyung mulai meradam. Kim Yongkyung tak bisa melakukan riset ke Spike Megawati. Bola terpental jauh yang membuat pemain Pink Spiders ikut tak percaya. Sekelas Kim Yongkyung tak bisa menerima Spike keras Megatron. Mungkin karena tekanan yang cukup ketat di laga ini. Hasilnya Red Sparks mampu menang di set pertama meski tanpa adanya Kapten Lee Soeung di laga ini. Dan Mega dan Gia menjadi pemain kunci di laga kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!